PEMBICARA 1 Pembu anggotanya beragama Kristen, Marcus yang merupakan anak dari pasangan Julius Riri Hina dan Yeni Rosmawati, banyak memperoleh gambaran mengenai agama Islam dari keluarga pihak ibu. Ibu saya awalnya Islam, sejak menikah dengan ayah, ibu berganti kepercayaan mengikuti kepercayaan ayah, tutur pemilik nama lengkap Marcus Horison Riri Hina ini. Menurut Marcus, kedekatan dan keakrabat yang ia miliki dengan kerabat dari pihak ibu, membuat Marcus sejak kecil sudah tidak asing lagi dengan hal-hal yang berbau Islam, seperti salat, puasa, dan mengaji. Sejak duduk di sekolah dasar, saya sering menghabiskan liburan sekolah dengan berkunjung ke rumah saudara dari pihak ibu yang tinggal di Aceh. Dari situ, saya sering ikut mereka ke masjid. Tidak benar-benar masuk sih, tapi ya saya banyak memperoleh gambaran tentang Islam. Dan salat dari situ, cerita penjaga gawang terbaik versi gelaran Liga Indonesia musim tahun 2007 sampai tahun 2008 yang lalu ini. Pada tahun 2004, ketika ia berusia 25 tahun, Marcus mendapatkan hidayah dari Allah SWT dan akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam. Saya memutuskan untuk masuk Islam tanpa ada paksaan dari siapapun. Jadi, ini benar-benar keinginan saya sendiri, tuturnya. Semenjak menjadi mu'alaf, Marcus memiliki nama lain yang lebih bernapaskan Islam, yaitu Muhammad Haris. Namun, ia lebih sering menggunakan nama aslinya, karena memang ia telah lebih dulu dikenal dengan nama Marcus Horison. Keputusan Marcus untuk menjadi mu'alaf bukannya tanpa rintangan. Di masa-masa awal perjalanannya memeluk Islam, ayah beserta ketiga kakaknya menentang keputusan tersebut. Awalnya tentu mereka semua merasa keberatan. Hal tersebut wajar, dan saya sangat bisa mengerti. Tapi, pada akhirnya mereka menyadari bahwa saya sudah cukup dewasa dan bisa menentukan jalan hidup yang saya rasa terbaik untuk saya sendiri. Ujar Marcus yang setia dengan model rambut bergaya plontos ini. Sebagai satu-satunya Muslim di keluarga, membuat Marcus terbiasa beribadah sendirian. Di kala bulan Ramadan tiba, Marcus biasa sahur, berbuka, menjalankan tarawih, dan merayakan lebaran Idul Fitri dan Idul Adha sendirian. Awalnya memang berat, tapi hal tersebut harus saya jalani, kata Marcus. Meskipun begitu, atlet yang ikut memperkuat tim Sumatera Utara pada pagelaran PON 16 di Palembang pada 2004 lalu ini, mengaku tetap senang dan bahagia menjalaninya. Menurutnya, dalam menjalani agama yang ia anut sebelumnya, dengan yang ia anut kini, Marcus tidak menemukan adanya sebuah perbedaan yang teramat besar. Buat saya sebenarnya semua agama tidak terlalu berbeda. Semuanya mengajarkan kita untuk selalu ingat kepada Tuhan. Hal terpenting sebenarnya hanyalah bagaimana kita menjalankan kewajiban kita sebagai umat beragama. Lanjutnya, kebersamaan dan dukungan sejak awal ia menjadi mu'alaf, justru diperoleh Marcus dari rekan-rekannya di kesebelasan PSMS Medan yang kebanyakan beragama Islam. Saya sering salat, belajar, dan bertanya hal-hal seputar Islam kepada mereka, cerita Marcus.